untuk gambar jenisnya itu bukan integer ya maka mungkin nama itu jenisnya integer kita ganti jadi panjang nilai itu mau diisi berapa itu nanti gambar-gambar panjang dari gambar aku ingin tulis 250 aja biar aman lalu nama karena nama itu adalah anak pun juga makanya aku pilih pacar lalu kopi 250 juga supaya aman nah ini kan yang teman-teman lihat disini menentu integer tetapi ada 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 strip-stripnya jadi ini kayaknya masuknya ke pasar lagi jadi nggak kayaknya ini nggak ada yang kejadian terus untuk jurusan juga karena sini kita tulis ya Nah karena min aku cuma ada 18 huruf jadi bukannya aku maksudnya min dari UGM itu cuma ada 18 huruf jadi aku aku dusnya 18 saja dengan virus hampir ama-amak ini tinggal klik kirim Oh kayaknya tapi aku ada yang salah ada yang salah pencet disini terus keter cer harga ternyata kecerdasan dengan aku kirim yang ini justru malah akan nambah kolom maka kita kliknya simpan yang ada diisi ya tadi kalau sudah nanti akan muncul ke sini terus kita nah munculnya nanti kita kita ditambahkan nah disini kita mulai masuk-masukin data-data dari yang kita punya gambar atau bukan tersebut review details bisa kelihatan semua partner file-nya jpq aku akan ambil sendok jpq nama ku kalau ada min aku 4s 18 nombor jaring 286858199 selanjutnya ini bisa dua kali bisa langsung misalkan aku mau masukin data disini nama mau terus pokoknya kurset dengan nama monik projek db lalu disini nya kopasnya dari untuk mbak monik teknis disini kita kirim dulu karena ini udah nyentok nanti kita masukkan data untuk bagian kita tambahkan lagi barang masukkan data untuk bagiannya kupusnya gmcpg samanya nama gak saya lebih panjang kukopas saja ini nya kukopas juga dan jurusannya nanti teknik ini udah langsung kirim aja nah disini kita bisa lihat di pelajari udah kelihatan ya itu struktur kita bisa lihat iya di pelajari aja jadi disini sudah ada tiga data yang kita masukkan data aku ada gambar nama menurut saya jadi kita udah bisa ngebuat database kita sudah terasa membuat database dari mahasiswa sedikit nanti temen-temen kalau punya nama yang berbeda tempat yang berbeda bisa disesuaikan sekarang bagaimana caranya kita menampilkan ini ke dalam sini caranya temen-temen buka lagi subtextnya ini adalah hasil kita dari latihan 1 sekarang temen-temen klik kiri klik kiri sekali di sita yora terus habis ketuk di kanan sekali dan pilih new file di sini temen-temen langsung save aja klik ctrl pluss dan tulis kita akan latihan 2.php tulisnya gini ya temen-temen terus klik save nah sekarang kita akan aku akan ngajarin bagaimana cara bikin struktur website-nya dulu kita akan menggunakan mulai belajar HTML untuk CSS sebenarnya aku nggak akan belajar yang hari ini mungkin nanti di sesi berikutnya tentang kita di kasus website yang kita langsung belajar ini pertama kalau kalian pakai subtext sama kayak saya subtext 3 itu temen-temen cukup tinggal ketikan HTML lalu tekan tombol tag maka nanti akan jadi kayak gitu hebat ya kayak ajaib gitu jadi tinggal klik 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 HTML terus itu akan mempermudahkan temen-temen gaus jadi tidak menulis sedemikian rumit yang kayak gini nah disini aku akan kelasin dulu disini ada blog HTML ini ada ikan saja nah Slopter HTML itu diawali dengan kurung siku HTML dan selalu diakili dengan kurung siku slash HTML kurung siku lalu untuk tab ya itu tab itu adalah bagian kepala bagian kepala dari HTML itu biasanya terdapat judulnya aja nanti kalau kita klik klik di sini eh judulnya maka nanti alamat lognya akan jadi judul yang sesuai kita kalau kalian lihat disini itu judulnya masih localhost ya nanti kita akan ubah judulnya sesuai yang semau kita kita ketik misalkan judulnya adalah log atau jamat yang dua deh kita akan ngebuat informasi selesai mahasiswa nah itu bagian kepala ini gunanya untuk memberikan judulnya bagian bagian bodi ini adalah bagian yang kita paling sering gunakan pada tangannya karena bagian bodi ini adalah bagian di mana tampilan web kita yang penting banyak ini itu bagian kita akan nge-design bagaimana supaya bagian bodi ini nanti kelihatannya ada isinya lah paling gaji gak kuyuh lu karena kita gak pengen si SPS dulu nah aku rencananya disini akan ngebuat judul judul lagi yaitu daftar mahasiswa lagi tapi dengan judul yang besar jadi disini kalian temen-temen tinggal kita klik quick tab mencet super api aja terus tinggal aku H1 terus tab nah langsung nanti H1 nya akan berubah seperti ini H1 ini adalah judul yang gede banget nanti ada H2 H3 H4 itu makin lama makin kecil jadi H1 itu yang paling gede disini aku akan luruskan nama nya bakar mahasiswa bisa main aja sama kayak judul jari-jari nya lalu disini kita enter dulu supaya luas setelah judul aku ingin menambahkan sebuah tabel dimana tabelnya ini berisi sesuai berfokus dengan yang telah kita buat ada tabel gambar nama dan jurusan jadi pertama aku akan buat tr dulu jadi teman-teman klik tr bisa begitu di tab set dari ini apa terlihat dari saya untuk membuat sebuah baris di website itu pakai namanya tm tinggal di-enter aja karena kita akan menggunakan body diantara tr ini adalah sebuah kolom jadi ada kolom-kolom di dalam sebuah baris ya kalau namanya ikutin aja dulu nanti kita nanti juga insya Allah mengetahui tahu untuk membuat kolom itu tinggal ketik pd lalu teman-teman teks lagi nah ini udah komentar ngebor kolom Nah misalkan kolomnya kita lagi beri nama gambar karena kita pingin sesuai ini terus ini kita kopas aja habis gambar kita atom nama terus ada mil dan terakhir ada jurusan ini adalah tabel pertama kita sekarang kita klik save aja dulu untuk kontrol S lalu kita lihat bagaimana hasil dari kodingan yang telah kita buat ini kita ganti localhost alamatnya diganti localhost terlebih sudah yora klik latihan 2 ya jadinya kayak gini Kenapa kayak gini karena kita belum ngebuat border dari border dari tabelnya tapi ini sudah 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 jadi sebuah tabel sudah jadi sebuah tabel tadi bordernya tuh warnanya putih itu tawa dari sananya dan disini kayak kelihatannya jadi kayak berjajar aja gitu padahal sebenarnya ini ada gransi barisnya nah tetap kita supaya kelihatan barisnya itu seperti gini di sini daftar mahasiswa kalian enter sekali terus kalian klik tabel terus F disini enter terus ya terus yang R ini kalian block terus kalian cut masukin di sini ini terus kalian sesuaikan dengan yang tadi kalau benar kalau benar nanti harusnya kayak gini ya jadi ada tabel terus disini ada di tabel ini temen-temen pilih ketik spasi terus border sama dengan misalkan supaya enggak tebal-tebal aku pilihnya satu terus kita pakai sel pading sel pading ini apa sel pading ini kayak jarak antar namanya tulisan dengan bordernya aku pilihnya 10px aja lalu ada sel spasing ini ada jarak antara antara bordernya dengan bordernya yang lain aku pilihnya nolaknya supaya enak kelihatannya ini klik kursok pilih lalu kita lihat hasilnya kita refresh nah udah jadi tabelnya sekarang yang tinggal aku buat adalah di bawah sini itu ada data-data yang pernah kita buat dari sini di bawah gambar ada gambar aku pada wu dan jpg terus dibawahnya dan nggak mau cpg dibawahnya nama nanti ada namaku terus ada nama bermoni kebenan dan bergaya dan terusan ini juga sama dan terusan juga sama tapi aku enggak mau ngerti mungkin ini satu ke dalam codinganku aku pinginnya ngambil dari database yang telah kita buat karena gini bayangkan kalau misalkan kita ketik satu-satu ya untuk tiga orang aja itu enggak apa-apa tapi kalau misalkan kalian boleh benar-benar harus berurusan dengan daftar mahasiswa yang misalnya daftar mahasiswa sepatu angkat-anggur sepulang peribuan lain pengelenggarkan minggu itu namakannya kalian takdirakan disinilah fungsinya bahasa pemujaan HP untuk mengambil data dari database yang telah kita buat jadi disini teman-teman kita buat strukturnya dulu strukturnya sama kayak tadi ada tr-tr-r gambar nama ini tinggal dikopas aja enter terus ini kan tapi di sini bagian gambar kita ubah jadi dmg temen-temen klik dmg terus habis tag nanti akan muncul kayak gini ya biarkan aja dulu teman-teman terus habis itu di bagian nama name dan tulisan kebiasaan sekarang untuk kita supaya kita bisa supaya kita bisa mengambil data dari database yang kita buat kita perlu menuliskan dulu kode PHP di atas ini di atas temen-temen klik PHP, ketik PHP, terus tekan tombol tab, terus itu enter nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengkoneksikan kodingan di sini ke dalam database yang ada di PHP ini, caranya temen-temen ketik mysqli, bukan mysqli, mysqli underscore connect di dalam kodok ini ada beberapa parameter yang kena dengan kodoknya yang pertama adalah parameter server, terus kedua parameter dari username komputer kalian terus yang ketiga parameter password dari komputer kalian dan yang keempat adalah parameter dari nama database nya database yang telah kita buat ya temen-temen gak perlu takut soal password senang di username karena biasanya di komputer itu kalau temen-temen gak ubah-ubah itu biadanya bakal sama semuanya tiap komputer ini kayak cuman kayak permatian saja nah untuk server temen-temen ketik tanda kodok 2 localhost ini adalah parameter pertama lalu temen-temen di koma untuk memisahkan antar parameter, untuk parameter kedua adalah username dari komputer kalian nah biasanya kalau kalian berotak-artik komputer kalian di bagian cmd kalau kalian gak misalkan gak ingin jadi pakistan dari kursus keulau ya kan sekalian udah gitu komputer kalian bisa username nya root tulis aja root terus koma lagi untuk memisahkan antar parameter lalu password kalian nah untuk password kalian ini kalian isi dengan spasi artinya passwordnya itu sebenernya gak ada ya kalau kalian gak otak-artik tapi beberapa kalau ada yang otak-artik atau beberapa kalau yang kaki mac, kaki apple itu biasanya passwordnya root user member, password root biasanya ya lalu pisahkan lalu kita parameter yang terakhir adalah nama database yang kita buat nama database yang kita buat itu apa sih itu ya ini database sida yora ya jadi temen-temen cukup ketikan sida yora terus jangan lupa diakhiri dengan youtube comma nah kita telah berhasil mengkoneksikan eee kodingan ini ke php myadmin tadi ke mysql nah sekarang tapi kita belum mengquery kita belum dicatat memampil belum dicatat bahwa nambil dalam elemen-elemen yang ada di php myadmin tadi kita baru kondisiin aja untuk nambilnya kita butuh sebuah fungsi lagi nanti sekali lagi temen-temen pakein fungsinya di tabi link yang telah aku kasihin nah misalnya namanya mysql underscore underscore kubet 3 terus kurang buka disini ada dua parameter yang perlu temen-temen ingat parameter pertama adalah parameter pengkoneksian artinya temen-temen harus eee kopax ini ke dalam sini tapi supaya temen-temen nggak itu ini temen-temen bisa misalkan dengan peruntamaan bagaimana cara peruntamaan di eee bahasa pengeleman php temen-temen tambahkan dollar terus ketikan nama yang mudah diingat bagi teman-teman biasanya kalau misalkan kalau nggak db ya konek kalau nggak db ya konek tapi disini terserah temen-temen aja misalkan mau pake nama temen-temen juga boleh nggak apa-apa kita kan pake nama dan boleh terus jangan lupa sama dengan mysql connect dan bla 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 ini artinya apa artinya mysql e-connect bla 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 ini di di inisialkan dengan sebuah namanya wilder jadi nanti temen-temen disini sebagai parameter pertama kita tuliskan dollar wilder lalu pakai tanda koma untuk mengisahkan antara parameter nah parameter yang kedua itu adalah sebuah kode program kita ingin ngambil apa sih dari jatahnya tapi biasanya untuk temen-temen untuk ingin ambil semuanya maka kita tulisnya kayak gini eh tanda kotak 2 terus pastikan jurut capital semua nyalain desktopnya ketik select terus tulis bintang com nah setelah ini temen-temen matikan capsopnya terus ketikkan tabel dari database yang telah temen-temen buat di laman phpMyAdmin nah karena kita telah ingin kita ngebuat nama tabelnya itu mahasiswa dari database daerah maka kita klikkan aja mahasiswa mahasiswanya huruf kecil ya jangan huruf kecil jangan sampai salah karena kalau salah nanti akan berakibat jauh jangan lupa titik tombol nah sampai sini kita sudah berhasil memanggil tapi baru memanggil mengambil memanggil elemen dari database kita belum memanggil elemennya satu-satu nah sebelumnya aku jelasin dulu disini seleb bintang itu artinya adalah klik ambil semua data dari tabel mahasiswa jadi temen-temen nanti akan diambil semua data ini akan diambil dan ditanggul ke dalam coding dengan kita di sublime text disini nah sebelumnya sebelum itu kita misalkan kita inisialkan aja myslquery ini supaya karena nanti kita kalau bawahnya akan pakai ini pakai yang ini kita nyatakan aja misalkan teman-teman mau nama apa misalkan nama nama saya lagi ini jangan lupa voice sama dengan jadi ini diinisialkan guru Mysqli query dari ini dan select dan ambil semuanya dari data mahasiswa nah sampai sini dulu aja kita kita lihat apa aja yang jadi divokahan di web kita error ya ini ada tulisan Mysqli connect access email for user local processing password yes mc ya nah jadi tadi manual teman-teman salah jadi teman-teman jangan di spasi jangan di spasi jadi cukup ketikkan eh ini aja poinnya kayak gini aja poinnya kayak gini aja supaya teman-teman bisa mengaksesnya jadi ini kalau kita refresh sekarang udah kayak gini udah sudah kena tapi ini ada beberapa teman ini namanya name semak jurusan karena kita tadi tulisnya disini adalah masih nama name semak jurusan nanti kita akan perbagi nah paling nggak sekarang aku recap lagi kita sudah memulai bisa mengkoneksikan mysql apa namanya kita sudah mulai bisa mengkoneksikan dari sublime text ke database terus kita sudah bisa memanggil data dari database tapi datanya belum kita panggil 101 belum kita panggil rm1 atau pemanggil rm1 kita perlu menuliskan sebuah pengulangan di bagian sini pengulangan di bagian sini pengulangan di bagian sini adalah pengulangan di php tadi aku udah sebutkan kalau pengulangan di php itu ada for ada for each dan ada well kita akan memakai yang well well ini artinya selama 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 dalam kode maka lakukan sesuatu teman-teman tulis aja disini kayak oke ketik php terus habis itu tab terus plus file tulang kurung terus terus tulis aja misalkan kita misalkan sesuatu terus kita pakai fungsi satu fungsi lagi yang namanya menu mine sgl in underscore page for asuk artinya apa artinya dari kita tadi udah ngambil seluruh ini tapi ini diibarkan kayak lemarinya jadi kayak kita ngambil semuanya kita pingin ngambil sesuatu aja kita pingin ngambil dalam mengambil baju-bajunya maka disini tuliskan dalam kurung lagi itu adalah kita misalkan tadi adalah gurutnya ini misalkan teman-teman inisialnya yang jangan lupa disini teman-teman adalah titik 2 ini bukan titik koma titik koma dimana teman-teman buat lagi di bawah td sini ketik PHP lagi lalu tab lagi disini teman-teman di klub e ketik n while lalu baru titik koma artinya teman-teman disini akan mengakhiri eh looping yang teman-teman buat di atas ini nah untuk bagian gambar bisa teman-teman udah kan tadi udah tulis ke ketikan img.src ini ini dari airnya teman-teman ketikan img.src nah di bagian src ini ada tanda kutipkan di dalam nah di setiap tanda kutip ini teman-teman ketikan eh PHP terus tegit tab lagi sampai muncul kayak gini terus ketikan echo artinya teman-teman akan mengeprint sesuatu ke dalam website teman-teman ketikan echo terus ekonya echo apa ketikan echo terus kalau ingin misalnya yang barisan teman-teman buat di bawahnya tadi kan buatnya trasepio maka tulis dollar trasepio habis itu apa habis itu kurung siku Oh ini yang namanya kurung siku ya yang tadi itu bukan kurung siku kurung kotak ya ini yang anggap aja aku bilang kurung kotak kurung siku tuh yang kurung kotak terus ketikkan eh ketik tambah kutip dua tanda ketik dua lalu tuliskan eh judul dari tabel gambar yang kutipan botik maksud aku gini maksudnya adalah disini yang ada kita bidulnya gambar nama dan jurusan tapi ngambil gambar ini gambarnya maka teman-teman ketiknya itu yang ini gambar yang sangat persis karena disini kecil maka tulisnya semuanya kecil kita setelah dulu aja deh penglihatin oleh error lagi terus kita set habis itu kita lihat disini kita setelah itu danattibroth dan benar ya dan testify control kali ini akan sampai sampai jumpa kita ke patah dapur dulu ayo nah sekarang sudah mulai ini tapi kumparnya masih erop karena ini ada masalah di penamaan coba disini kita cek lagi lalu sudah yura jadi teman-teman kayaknya player nya disini aku belum nulis alamat dari IMG nya disini ini harusnya save nah tidak jalan jadi ini datanya sudah aku masukin semua ya jadi tadi nama yang ada disini itu diganti dengan THP kalian tinggal kopas aja yang ada disini terus pindahkan kesini dan kesini lalu kesini terus kalian ganti nama yang ada disini ini yang pernah putih di dalamnya ini sesuai dengan judul dari tabel yang teman-teman bikin kalau buat nama ya nama kalau buat minyamin kalau buat jurusan ya jurusan jadi sesuaikan akhirnya kita bisa ngebuat tabel kita sendiri dan menampilkannya di web kita sendiri terus ini mungkin buat bonus kalau teman-teman ingin ini kan kayak ini nggak nggak di tengah nih kalau teman-teman ingin di tengah terus kayak di tripop itu ada sebuah cara ini aja yang ada teman-teman blog yang tg ini lalu teman-teman klik ctrl plus j tg terus ganti dengan th kalau klik save lagi kita lihat ubahannya nah jadi tebal dan di tengah ya karena itu adalah format 7 itu teman-teman untuk sesi coding kita kali ini ini bagi teman-teman yang pusing bisa di script dulu terus habis di foto gitu sambil melihat motor-motor sambil melihat agensi terus habis itu mungkin bisa tanya ke teman-teman yang lain jadi tadi kesalahan aku cuma satu buat yang gambar itu yang agak lama itu adalah aku lupa cari ini jadi untuk gambar itu adalah ketik img srg sama dengan tanda ketik disini itu img garing itu adalah folder dari ini folder img ini yang aku maksudkan tadi yang waktu aku berkenan ke coding tadi setelah itu baru tit kalian ke php nya buat mengambil elemen dari database yang kalian buat ya gitu-gitu terusnya aku tambahin 50 itu cuma buat ya teman-teman buat ya kayak penggambis CSS aja teman-teman disesuaikan dengan yang oke kita kita pertama udah belajar apa itu pemulang website terus kita belajar bahasa teman-teman PHP terus kita belajar bahasa bahasa CSS terus kita belajar cara kita bagaimana kita mendownload dan install lalu kita belajar bagaimana cara penggunaan HP untuk membuat data dan penggunaan data sekarang ini adalah ya ini adalah hasil kalian teman-teman oke mungkin dari aku dari aku segitu dulu aku mohon maaf kalau misalkan juga ingin tentang atau teman-teman masih kesulitan dalam memahami apa yang telah aku kata-kata karena aku juga masih belajar dan aku juga masih perlu ada ya peningkatan di dalam segi peningkatan maupun dalam segi coding bagi teman-teman yang suka silahkan klik like bagi teman-teman yang suka silahkan tombolnya ke bawah klik push like dan sampai jumpa lagi di sesi SYNN berikutnya Sida Yorana lebih berikutnya bersama saya channel KKR YO124 Sida Yorana selamat malam dan jangan lupa jaga protokol perusahaan dan jangan lupa lagi tutup komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati